Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam judar dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin, ingat CVS Odor berjumpa lagi di ANSA risidiamul admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor oke teman-teman, di video kali ini kita spesialis akan merekomendasikan buat kalian semuanya yang ingin unit senapan angin enteng, kuat buat bikin, ya teman-teman nah ini memang ketiga unit ini nah speknya memang cocok sekali buat bikin, ya teman-teman senapannya ada apa saja ada Predator OD38 ada Fixen dan juga ada yang baru saja ready kembali, ya teman-teman yang kalian nanti-nantikan ada Uki Warrior Laras dalam tabung, ya teman-teman mantap sekali, nanti kita simak sedikit spek dan juga harga promonya berapa di promo 99 kali ini ya teman-teman seperti itu terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton video di CVS Odor terima kasih banyak semoga rezekinya dilancarkan panjang umur sehat selalu ya teman-teman dan juga untuk info info pemesanan ya teman-teman langsung saja untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 1 dan 3 saya yang pegang semuanya pembayaran bisa COD bayar tempat bisa juga transfer langsung lunas pemesanan langsung lewat WIA ya teman-teman admin 1 dan 3 saya yang pegang semuanya seperti itu oke teman-teman seperti itu untuk syaratnya COD kalau kalian di wilayah Kalimantan Sulawesi terus juga NTP Jambi Sumatera Barat pokoknya semua Sumatera dan juga Pulau Jambi Jawa ya teman-teman Nah itu bisa syaratnya foto KTP juga bisa kalau foto KTP ya dikenakan DP minimal Rp300.000 ya teman-teman seperti itu kalau wilayah NTT sama Maluku memang diwajibkan DP minimal Rp300.000 sampai Rp500.000 ya teman-teman nah ini update harga terbaru dari ketiga unit ini oke terima kasih langsung saja kita simak videonya tentang spek dan juga harga promonya berikut ini check it out oke yang pertama teman-teman ini dia ada unit senapan angin Predator OD38 ya teman-teman nah ini Predator OD38 yang pakai jambar tumpuk ya ready di CV Asodor ya pakai jambar monoled udah habis barangnya ya teman-teman nah ini yang cocok sekali buat big game soalnya dia memang masih pakai jambar tumpuk dan juga pakainya bukan tabung-bocap tabungnya OD38 ya teman-teman mantap sekali untuk harganya Predator OD38 bagai jambar tumpuk ini untuk harganya kalau kalian pengen beli unitnya aja plus bonus cukup Rp3.400.000 saja ya teman-teman kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantung peluru peluru tes packaging perdam sama STKS dan tentunya udah gratis ongkir ketuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman jadi ini Rp3.400.000 kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantung peluru peluru tes packaging perdam sama STKS udah gratis ongkir ya teman-teman mantap sekali nah untuk sedikit cepeknya dari sikit larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor pada laras warna lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman pelurunya cocoknya pakai Hercules jadi kalau ada buruan big game buruan besar kalau kena area fatal pasti akan tumpang juga soalnya Hercules itu udah double ring jadi daya robekannya pun juga cukup besar ya teman-teman sangat mantep sekali oke nah untuk perawatan larasnya teman-teman kalau kalian pengen membersihkan larasnya habis menembak biasanya pelurunya larinya udah agak stabil nah itu biasanya ada serpian-serpian peluru di dalam yang mengganggu jalannya peluru ya teman-teman itu membersihkannya cukup gampang kalian bisa bersihkan dengan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu biar bersih ada bekas-bekas peluru itu biar bisa keluar dan juga untuk perawatan kedua kalau pelurunya cocok pakai Hercules ya Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman kalau kalian paksakan nanti halur kalian bisa rusak tidak bisa dipakai lagi soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya oke mantap sekali dan juga untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan strobong ini strobongnya pakai udah 20 ya teman-teman pakai udah 20 atau OD19 ini banyak dari dural juga oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada gerat buat pengasahan perdam nah ini kalau kalian beli unitnya nanti dapat bonus perdam perdam OD38 perdam super senyap dari CVI Sodor ya teman-teman nah itu bisa kita setelkan dari sini juga nanti ya teman-teman magazine bonusnya juga kita setelkan dari sini juga nanti oke ya teman-teman nah lanjut ke bagian tabung nah ini tabungnya menggunakan tabung OD38 tabung dural untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI nah ini memang untuk anginnya memang boros teman-teman kalau pakai tabung kecil seperti ini soalnya memang unit ini cocoknya buat nyanggong alias berdiam diri menunggu buruan besarnya dateng ya teman-teman kalau kalian berburu apapun semuanya kalau kalian nembaknya boros ya memang boros telannya soalnya ini tabungnya pakai tabung kecil tabung OD38 paling dari angin 2700-1500 itu 20x lebih dikit ya teman-teman itu penghasilan tembakannya ini ya nah untuk melihat tekanan yang masih berapa nah itu ada manometernya di depan sini nah untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya pokoknya diisi diamannya saja biar silatnya di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI oke ke bagian chamber nah ini chambernya sudah menggunakan chamber tumbuk banyak dari Dural Seri 6 pembuatan semi-CNC dalemannya masih daleman baja ya teman-teman tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magajin dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke nah untuk popernya belum poper lipat masih menggunakan poper GTR bisa maju dan mundur juga nah untuk setelan powernya sudah di luar kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kenceng powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya oke ya teman-teman varian warnanya ada warna hitam merah seperti ini dan juga ada hitam semuanya nanti saya kirim gambarnya juga oke kita lanjut ke unit selanjutnya lagi ya teman-teman terima kasih oke teman-teman selanjutnya ini ada fixen ya teman-teman nah ini spesialis big game ya teman-teman nah yang pada nanya ada senapan yang pakai tabung belakang masih ada tapi ini dia unitnya fixen ya teman-teman unit senapan angin fixen langsung kita duplikat dari kanada bentuknya ramping seperti ini sangat enteng sekali powernya kalian bisa dengarkan sendiri mantep sekali ya teman-teman ada yang pakai laras pendek ada juga yang pakai laras panjang teman-teman kalau laras pendek seperti ini panjangnya laras kurang lebih 35 cm untuk harganya fixen ini harganya cukup 4.500.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang ganteng puru puru test menggajin perdam sama STKS ya teman-teman dan tentunya sudah gratis songgir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman dapat bonus tas tali sadang magajin perdam sama STKS dan juga ada spare part cadangannya juga nanti ya teman-teman kita buat mengantisipasi kalau terjadi bocor sampai sana biar kita pandu dari sini ya teman-teman seperti itu oke ya untuk sedikit sepaknya dari sikit laras ini menggunakan laras spesial dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 35 cm jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill anda semuanya ada juga ya pakai laras 60 cm juga ada ya teman-teman tinggal tergantung selera anda mau yang pakai laras pede ataupun yang pakai laras panjang pun juga bisa ya teman-teman harganya sama 4.500.000 rupiah saja ya teman-teman nah untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman nah ini bahan larasnya dari bahan baja juga untuk perawatan larasnya teman-teman seperti biasa kalau pengen membersihkannya bersihkan pakai minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada serpian bekas peluru itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu oke terus untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai OD38 nah ini besar perdam yang kita kasih bonus itu segini teman-teman besarnya jadi ini depan sini juga dipasangin perdam pun juga bisa nanti sama besarnya teman-teman jadi kelihatan panjang ya teman-teman nah itu dapat perdam OD38 perdam super senyap perdam UQ Ultimate dari CVS Odor ini ada derat buat pemasangan perdam di depan sini nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini magazine juga kita setelkan dari sini juga mantap sekali terus di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipod ya teman-teman nah ini kalau aslinya itu kayak ada pegangannya ke bawah dikit ya teman-teman kalau ini duplikat buatan lokal pret ya teman-teman seperti itu nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 7 pembuatan CNC ya teman-teman mantap banget dalemannya masih daleman baja oke nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya masih menggunakan trigger klasik ya teman-teman ada safety triggernya juga di chambernya kalau dorong ke depan atau belakang ini depan teman-teman itu di otomatis unci kalau ke belakang dia normal lagi oke mantap sekali nah untuk pengisian anginnya nah ini pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selampupannya untuk manometer ada di sebelah sini nah ini untuk tabungnya spesialnya dari fiction ini tabungnya sudah pakai tabung knockdown alias dibuka tanpa harus mengurangi anginnya di video sebelum ini ada tutorial cara buka tabung knockdown ya teman-teman seperti itu nah ini untuk tabungnya menggunakan tabung 300 cc ya teman-teman tidak ada yang pakai tabung 500 cc ya ini pakainya tabung 300 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja biar silahat di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman dan juga untuk penghasilan dari jumlah tembakannya ini memang sedikit paling 20-30 kalian ya teman-teman soalnya memang setelan big game dari unit senapan angin fiction ini oke nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin fiction ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya ini dia ada unit senapan angin uki warrior laras dalam tabung teman-teman oke mantap sekali nah ini uki warrior laras dalam tabung yang udah ready kembali sekitar hanya ada 5 unit saja 5 unit siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman untuk harganya uki warrior laras dalam tabung ini cukup dibanderol di harga 5.500.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantuan puru peluru tas bagajin per jam sama STKS dan tentunya udah gratis songkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman harganya cukup 5.500.000 rupiah saja bonusnya seperti tadi tas tali sadang bagajin per jam sama STKS ya teman-teman nah untuk sedikit sepeknya dari segi larasnya ini menggunakan laras spesial juga dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini hanya 55 cm atau 50 cm ya teman-teman kurang lebihnya 50 cm jarah ideal bisa 60 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman mantap sekali memang larasnya tidak panjang-panjang hanya 50 cm saja ya teman-teman nah untuk larasnya bahannya dari bahan baja pakai Odor 13 alur 12 kaliber 4,5 mm bahannya dari bahan baja juga ya teman-teman nah ini larasnya dari depan langsung masuk ke bagian dalam sini ya teman-teman mantap sekali jadi ada di dalam tabung untuk larasnya oke mantap sekali untuk perawatan laras seperti tadi kalau mau membersihkan laras dimasukin aja minyaknya dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran dalam itu biar bisa keluar juga nah ini memang senapan spesialis buat big game ya teman-teman cocok buat big game buat small game juga cocok tapi memang enaknya buat big game soalnya memang konsumsi anginnya tidak bisa banyak untuk jumlah tembakannya soalnya powernya memang power super duper besar sekali ya teman-teman mantap sekali nah untuk war larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong ini ada taban serobongnya juga mantap sekali ya teman-teman dan juga ini ada pisir ini hanya buat variasi biar tambah ganteng ya teman-teman dan juga ini manjilnya juga sangat khas dari Uki Warrior ini ya teman-teman bisa juga dipasangin perdam bisa juga kalau tidak mau pakai perdam juga bisa pakai manjil penutup larasnya seperti ini oke mantap sekali ya teman-teman dan juga untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap 360 cc tabung padat ya teman-teman bukan pakai 500 cc ini 360 cc tabung padat jadi padat banget untuk tabungnya ini untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman diisi diamannya saja biar silahat di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman bahan tabungnya dari dural ya teman-teman mantap sekali dan juga untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini couplet tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di antara sabungan jumper dan juga sabungan tabungnya ini ya teman-teman mantap sekali nah untuk luar larasnya kok luar laras luar tabungnya ini teman-teman sudah dilindungi dengan rush ini rush banyak daya dari ABS teman-teman mantap sekali jadi ini tidak hanya buat variasi tapi ada fungsinya di pinggir-pinggir sini kayak ada rail nah ini bisa dipasangin laser atau center kalau kalian punya ya teman-teman terus di bawahnya sini bisa dipasangin bipod pun juga bisa oke mantap sekali nah untuk pegang bawahnya nah ini yang menjadi khas ada pegangan bawahnya ini bukan magazin tapi ini pegangan bawah ya teman-teman seperti ini nanti oke mantap sekali nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 7 pembuatan CNC dalemannya masih daleman baja ya teman-teman mantap sekali nah untuk tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit ya teman-teman nah ini magazine dan single suitnya ada di tengah sini ya teman-teman mantap sekali dan juga untuk triggernya menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga ya teman-teman kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap sekali dan juga cancel kokang ini juga ada cancel kokang ada di sebelah kiri sini mantap banget ya teman-teman popornya pun sudah menggunakan popor lipat harus di gimana ya teman-teman eh memang harus seperti itu oke mantap sekali nah ini popornya dari besi semuanya dan juga sandaran baunya ini juga dari besi juga ya teman-teman oke itu dia sedikit penjelasan sepek dan juga harga dari unit senapan angin Uki Warrior Laras dalam tabung ini stoknya hanya 5 unit siapa cepat dia yang dapat oke sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan sepek dan juga harga dari unit senapan angin ada predator 38 ada fiction ada juga Uki Warrior Laras dalam tabung oke mantap sekali seperti itu terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam jedor dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor